Problem gaji ini menurut seorang Zainal Anwar, ini kenapa sih bisa terjadi? Ya sebetulnya gini ya, saya juga pernah ngalamin juga kan, waktu PSMS Medan, Persipasi juga masih. Menurut saya sebelum kompetisi itu digelar, pastikan ada period. Gajinya juga tampilnya gak maksimal gitu. Apa iya pemain bola gak tampil maksimal? Gak ada pemain bola yang gak tampil maksimal. Semua pemain bola pasti ingin bermain yang ada beberapa memang yang dibantu APPI ya. Tapi pas kita yang PSMS enggak, karena kita langsung ke PT Liganya akan menyelesaikan dibilang itu. Tapi dari gaji kita yang harus dibayarkan PT Liga, minta pengurangan 50% dari gaji kita. 300 jutaan ada tuh. Hampir segitu. Hampir segitu ya? 300 juta ya? Itu kebayar gak semuanya yang 300 juta? Enggak. Enggak? Enggak kebayar semua? Enggak kebayar. Apa? Enggak ada setengahnya karena gini. PT Liga itu hanya membayar, dicicil itu sama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Bola. Bicara Bola, Bicara Fakta bersama saya, Akmal Marhali sebagai Tuan Rumah. Sepak bola Indonesia adalah sepak bola yang penuh harapan tentunya. Dan lewat podcast ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk memperkaya literasi sekaligus juga untuk edukasi bahwa sepak bola kita sejatinya punya potensi yang cukup besar. Tapi belakangan lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Kita berharap ke depan lewat podcast ini kita bisa mengarahkan sepak bola kita menjadi sepak bola yang berprestasi. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman lama yang akhirnya dipertemukan kembali di tempat ini. Setelah 10 purnama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi sekarang sudah jadi pelatih Zainal Anwar. Apa kabar nam? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Zainal ini banyak main di klub-klub profesional kita pada era tahun 2000-an sampai ke sini lah gitu kan. Ini biar gak hok nih, biar gak hok, nanti dianggap hok lagi. Kita lihat foto-fotonya Zainal waktu main. Nah ini klub pertama nalai? Persikota, kedua ini. Ketiga, ketiga. Oh ketiga, pertama apa? Pertama di Pelita dulu. Oh Pelita Jaya ya. Pelita Jaya anak, apa namanya, anak sawangan. Sawangan. Habis Pelita ke? Ke Pelita KS. Pelita KS, Cilegon. Cilegon. Nah ini? Ini di Persikabu ini. Setelah dari Persikota? Setelah Persikota ke Persikabu. Berapa musim? Setelah musim Persikabu. Sebelum Persikota, Persita dulu. Persita juga. Wah ini, ini nih apa namanya, fotonya bagus juga tuh tadi tuh. Ini Persikota ya? Iya Persikota ini. Persikota Tenggerang. Kemudian, dari Persikota kemana? Ke Persikabu. Persikabu. Dari Persikabu? Persikabu ke Persipasi. Persipasi Bekasi. Waktu itu Liga 2 ya? Liga 2. Di WC 2 ya? Kemudian, dari Persipasi ke? PSMS Medan. PSMS Medan. Dari PSMS Medan? Ke Persebaya. Persebaya Surabaya. Yes. Dari Persebaya Surabaya? Sempat ke Persipasi lagi. Persebasi lagi. Kan itu 2014 kalau nggak salah. Pas PSSI dibekukan. Iya. Akhirnya setelah itu, udah lah coba. Ditawarin masih ada klub menawarin, tapi kayaknya udah mau stop aja. Mau berubah haluan. Berubah haluan. Tapi sempat main di Liga 3 nggak? Nggak. Nggak sempat ya? Nggak sempat. Waktu itu kan biasanya kawan-kawan itu kalau main di setelah ini mau menutup karir main iseng-iseng lah cari keringat ke Liga 3 kan? Nggak. Terus abis itu ambil lisensi pelatih? Ambil lisensi pelatih. Nah sekarang lisensi udah? Udah B. Udah B, alhamdulillah. Teman-teman saya ini banyak yang siap jadi pelatih setelah jadi. Nah, ini bisa dikatakan banyak pemain yang tampil di banyak klub gitu kan. Kemudian klub-klub Indonesia yang tanda kutip ya dulu kan masih APBD dan sebagainya banyak juga yang nggak profesional ya. Terbukti sampai sekarang juga soal tunggakan gaji menjadi problem. Belakangan ini lagi ramai Kalteng Putra yang nggak gaji gaji kemainnya. Kalau di Liga 1 misalnya ya ada PSM kemarin yang sempat ribut-ribut. Ada juga beberapa tim lain yang kawan-kawan juga nggak berani speak up gitu kan karena masih main di klub. Ini problem sepak bola. Berani lah ya. Nah, apa problem gaji ini menurut seorang Zainal Anwar ini kenapa sih bisa terjadi? Ya, sebetulnya gini ya. Saya juga pernah ngalamin juga kan waktu PSMS Medan Persipasi juga masih. Menurut saya sebelum kompetisi itu digelar pastikan ada verifikasi. Verifikasi klub untuk mengikuti kompetisi. Kalau memang klub ini nggak siap masalah dana atau finansial menurut saya itu harus-harus di evolusi ulang. Ya, artinya tegas ya. Nggak punya dana nggak usah ikut kompetisi. Sehingga kemudian orang yang mau berkompetisi ya harus siap dananya. Betul. Harus siap segala-galanya. Segala-galanya. di kompetisi itu kan banyak, di perjalanan itu banyak lah liku-likunya pasti kan. Jangan sampai nanti dengan dia nggak siap korbannya ya pemain nantinya. Tapi kan belakangan banyak juga yang jadi korban akhirnya pemain dengan alasan dia juga tampilnya nggak maksimal gitu. Apa iya pemain bola nggak tampil maksimal? Nggak ada pemain bola yang nggak tampil maksimal. Semua pemain bola pasti ingin bermain yang yang terbaik setiap pertandingan. Gitu. Nggak ada yang nggak tampil. Oh jadi pernah ada kasus tukatan gaji di Persipasi waktu itu? Ya, PSMS. PSMS Median. Lalu dihitung-hitung berapa jumlahnya? Ya lumayan lah kalau buat biaya hidup. Buat pendidikan anak-anak rumahnya. Tapi yang sempat ramai itu PSMS tuh. PSMS karena waktu itu memang banyak yang memang saat itu belum dibayar juga. Saya sempat ke PT Liga kan. Sama Budi, sama Edu, sama ada Bapak Pelatih untuk mengadu ke PT Liga. Gitu. Dan PT Liga menjadi jembatan kita menyelesaikan ke klub. Karena dulu belum ada NDRC. Sekarang kan ada NDRC nih. Segala utang klub. Ada API juga. Dulu belum ada API kan. Ya asosiasi pemain. Sudah. Oh sudah ada ya? Sudah ada API. Tapi belum fokus untuk memandu pemain untuk urusan-urusan ini ya? Ada beberapa memang yang dibantu APPI ya. Tapi pas kita yang PSMS enggak. Karena kita langsung ke PT Liga dateng karena Pak Jokhodriona saat itu ketua PT Liganya akan menyelesaikan dia bilang gitu. Tapi dari gaji kita yang harus dibayarkan PT Liga minta pengurangan 50% dari gaji kita. Saya bilang kenapa? Ini kan kerja kita, kontrak kita gitu yang memang ditunggu sama keluarga untuk anak dan istri. Ya mereka enggak sanggup untuk bayar semuanya. Mereka hanya sanggup bayar 50%. Oke. Saya orang terakhir yang enggak mau tahan-tahan pertama. Tapi di belakang saya teman-teman telepon bang ayo bang kalau abang enggak ada tangan semua enggak akan dibayar. Terus saya dateng kuningan antropi T Liga saya bilang ini pasti dibayar enggak Pak? Pasti nal akan saya potong. Saya potong subsidi untuk PSMS untuk membayar gaji pemain. Oke gimana caranya? Saya pikir semua dengan dipotong 20% dibayar semua langsung. Jadi enggak ada masalah lagi. Ternyata dicicil. Gitu dicicil. Kalau buat Jinal Anwar 300 jutaan ada tuh. Hampir segitu. Hampir segitu ya. 300 juta ya. 300 juta ketika itu luar biasa itu kan buat beasiswa anak tuh kalau tabungan pendidikan itu bisa sampai kuliah tuh. Betul. Itu kebayar enggak semuanya yang 300 itu? Enggak. Enggak? Enggak kebayar semua? Enggak kebayar. Enggak setengahnya karena gini PT Liga itu hanya membayar dicicil itu selama 2 tahun. Oke kita tangan tangan berarti dengan kita tangan tangan PSMS bisa ikut kompetisi di Liga Indonesia dengan tanda-tanda kita. Ya karena waktu itu kan setiap klub awal musim itu selalu harus menunjukkan surat bebas hutang untuk bisnis kompetisi. Betul. Jadi itu yang dipakai oleh klub PSMS waktu itu agar dia bisa ikut kompetisi. Betul. Padahal sejatinya ketika itu juga mau ikut kompetisi duitnya belum ada juga. Itu belum terselesaikan gitu. Belum terselesaikan. Jadi sama PT Liga itu untuk bahan tangan pemain di PT Liga berarti PSMS sudah ada pembayaran. Padahal dicicil. Oke sebulan dua bulan cair. Ya. Berjalan kompetisi hilang gak ada kabar. Tersempat denger-dengar katanya sampai tarik Pak Joko Diono soal utang itu dimana tuh Nel? Itu sudah pas ASEAN GIME ASEAN GIME saya sempat jadi panitia ASEAN GIME pas final ASEAN GIME di Pakansari kalau misalnya Korea sama Jepang kalau misalnya itu pas habis penyerangan mendali ketemu Pak Joko saya tarik langsung Pak gimana nih masalah PSMS saya bilang gitu ya Pak Joko bilang kusutnal kita mau bilang gimana ya 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 sedangkan semua PT Liga yang menyajikan kita gitu loh tapi memang belum selesai katanya dulu dicicil 5 juta per bulan ya jadi determine itu ada yang 5 juta sebulan ada yang berapa beda-beda sesuai sama nominal hutang yang belum terbayarkan kalau 5 juta per bulan misalnya hitung-hitung ada sekitar 100 juta dua bulan dua tahun ya nanti lanjut lagi itu terminnya oh gitu ya kalau dicicil ya dia punya hutang gaji 100 juta dicicil satu eh dua dua tahun misalnya kan cuma kebayar tuh semuanya nah kalau yang 300 juta berapa tahun saya bilang saya pikir dengan pengurangan 50% itu akan dibayar lunas sama dia tapi ternyata enggak ya cicil pun hanya dua bulan masuknya asalnya enggak lagi berarti 10 juta gitu ya tapi enggak hanya dua kali pembayaran aja itu 50 juta kesananya hilang lagi enggak ada dan sampai sekarang itu enggak enggak terselesaikan ya enggak terselesaikan sempat lagi tahun berapanya itu pas PSMS naik ke Liga Super kita ketemu lagi ada info bahwa PSMS akan membayarkan tapi dari yang pengurangan PT Liga mereka mau bayar tapi dikurangin lagi 50% gitu saya pikir daripada enggak sama sekali pengen tahu gitu betul enggak waktu itu udah dipegang sama Pak Idy Pak Idy Ramayadi Pak Idy Ramayadi PSMS udah dibeli sama dia ya ada selintingan kabar dari teman-teman yang di Medan karena kita berjuang di Jakarta waktu itu mereka bicara sama saya mak bawa udah gitu mungkin nanti berikutnya yang di luar Medan oke saya telepon pelatih good gimana nih yang di luar Medan gitu kata dia sabar ya Nal satu pertandingan tapi pas belum mulai liganya kalau enggak salah PSMS dibekuin waktu itu kan jadi hilang lagi pokoknya sampai sekarang tulus jadi enggak terbayarkan ini hampir mirip sama Budi Sudarsono bahkan Budi Sudarsono sampai 1 miliar lebih itu itu kontraknya dia 2 di Deltras sama Persi Kediri ya berarti sama waktu saya di PSMS Budi di Deltras iya 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 karena saya ketemu dia di PT 3 bareng gitu bareng sama Budi bahkan waktu itu Budi bahkan sampai bawa ke pengadilan oh gitu untuk diselesaikan kemudian pengadilan bilang kamu nih secara hukum menang yaudah lah diselesaikan musyawara daripada masuk pengadilan selesaikan nah ketika kemudian dia bilang yaudah dia ketemuin lah manajemen klubnya ternyata abis keluar dari manajemen klub prosesnya jadi berubah di pengadilan dinyatakan gugatannya tidak memenuhi syarat akhirnya sampai sekarang dia bilang gitu 1 miliar itu bisa buat apa berangkat umroh berapa kali itu berangkat aji artinya ini sebenarnya utang yang harus jadi perhatian juga ya PT Liga Indonesia walaupun pengurusannya sudah berubah tapi kan PT Liga ini kan entiti komersial harusnya kan menjadi tanggungan klub kayak kita karyawan kan misalnya karyawan yang kemudian ada gak gajian dia keluar tapi gajinya harus dibayar itu hak soalnya nah artinya kan gini ini kan kasusnya hampir mirip sama Saar Ginanjar cuma kan kalau dia lagi proses masih berjalan kan oke sehingga kemudian banyak juga yang diikuti oleh kawan-kawan pada akhirnya dia gak berani ngomong kalau lagi kompetisi berjalan karena takutnya kan takut dengan manajemen atau apa ya sebetulnya bagus dengan APP itu kan jadi pemain memang perlu pelindungan kalau pemain asing kan di saat mereka gak dibayarkan mereka santai mereka langsung lapor FIFA dan FIFA mewajibkan bayar FIFA langsung kalau enggak kena ban klub itu atau Indonesia atau di kena sanksi karena saya pernah di saat saya bawa persikabok harusnya kita lolos lapan besar karena sebelumnya ada masalah dengan gaji pemain asing pemain asing itu lapor ke FIFA langsung akhirnya kena pengurangan nilai persikabok akhirnya gak jadi lolos yang lolos kalau seingat saya putra sama rinda padahal nilainya sama sama persikabok sama persikabok sama persikasi yang lolos termasuk juga putra sama rinda waktu itu sebenarnya juga punya pengurangan poin karena kasus gaji pemain cuma dia lewat jalur bawa meja kan akhirnya gak dihitung harusnya kan dikurangi poinnya kan yang dikurangi saya ingat banget karena saya waktu itu mengawal kasus itu ini harusnya ini kalau terus kata panur dinali yaudahlah jadi lima besar aja tadi gitu jadi sepuluh besar karena harusnya lapan besar jadi sepuluh besar saya ingat banget itu ngomongan di kuningan saya ingat saya kemudian kritik PSSI akhirnya delapan besar dengan mengorbankan persikabok waktu itu kan karena sama-sama dua-duanya digugat oleh pemain asing nah apa yang perlu dibangun dari kasus-kasus ini kalau pemain asing kan gampang sebagai contoh kemarin SIMIK kan dengan persija dia lapor ke pipa bahkan akhirnya harus dibayarkan lebih dari apa yang dikontaknya itu kan betul artinya apa akhirnya yang dibutuhkan sebagai pengalaman ya yang dibutuhkan oleh pesepak bola Indonesia agar keputusan soal utang itu mengikat ya yang pertama memang harus ada badan hukum buat pemain ya pelindungan lah APPI sudah bagus sekarang ada APPI ini mereka berjuang buat pemain pemain yang memang gak dibayarkan sel klub nanti APPI yang mengurus semuanya itu perlu kalau bisa semua pemain yang di Liga Indonesia itu terdaftar di APPI saya sempat tanya APPI kenapa sih pemain lokal dibedakan dengan pemain asing kenapa pemain lokal gak bisa ngelapor ke FIFA gitu kan tapi katanya ada keputusan bahwa semua akan diselesaikan oleh NDRC dulu kan belum ada kan NDRC kan dulu kan dulu adanya badan arbitrasi yang di KONI itu waktu zamannya Jena saya ingat NDRC udah ambil keputusan nih tapi kemudian keputusannya gak dijalankan gitu kan kenapa karena gak ada keputusan mengikat maksud saya adalah kalau FIFA kan dia keluarkan keputusan langsung Komdis FIFA juga keluarkan keputusan harusnya ini juga jadi ranah Komdis harusnya gimana benar terus begitu jadi apa yang keputusan mereka minimal diperkuat lah di Komdis itu harus diperkuat Komdis menyatakan harus bayar hutang sampai tanggal sekian kayak di ini kan kayak di FIFA lu gak bayar lu gak akan dibuka izin untuk transfer main dua windows gitu kan atau kalau lu gak bayar lu akan dikurangi poin sekian nah itu perlu ya untuk menjaga kompetisi kita agar sehat itu perlu ya betul harus memang itu yang minimal mereka ada sanksi lah atau mereka gak bisa ikut kompetisi tapi kan semua dengan saya bilang verifikasi itu kuncinya karena verifikasi toto lolos lolos banyak klub yang memang stadionya pun gak layak tapi lolos juga verifikasi kan kita juga gak ngerti gak sehat timnya masalah keuangan dan selain bisa lolos ikut kompetisi akhirnya pertengahan jalan mereka pilot pemain jadi korban setengah musim lancar ke belakangnya hilang nah pengalaman General Anwar sejauh ini ini sebenarnya pesepak bola kita ini bola kan subjeknya pemain bola betul kita ini sebenarnya pemain bola ini udah jadi subjek atau sementara ini masih jadi objek di sepak bola kita kalau sekarang sih udah mulai subjek ya udah banyak yang memang tergantung dari kehidupan dari sepak bola semuanya sudah jadi magnet lah ya dulu kan kita ngeliat teman-teman kita kayak BP sudah jadi kayak macam produk saya harusnya kan seperti itu tapi kan dulu saya inget banget tuh dulu ada kawan-kawan yang memperjuangkan soal gaji pemain kemudian ketemu pejabat-pejabat besar lah di PSSI dan di LIB kan cuma digentakin lu ada mau main bola gak gitu kan mau panjang mau pendek mau panjang tapi untuk profesional sekarang ini apa kita harus bersifat seperti itu juga manut aja udah gak dibayar gitu oh gak bisa menurut saya itu kembali ke manusianya ke individunya kalau kita bicara kualitas bicara ini profesi kita ya kita harus negakan itu semua kalau memang mereka gak bayar kita harus kita kerja ya harus ada ada ininya lah komensasinya kita udah bicara kontrak kerja kalau mereka gak bayar kita bisa dintun mereka jangan nanti takut gak di gak bisa main lagi atau apa itu hak kita kok itu jangan pernah takut menurut saya selama kalian memang punya kualitas pasti tetap disiplin pasti banyak klub yang mau ya artinya kan ini sebenarnya juga PR dari PSSI dan PT Liga Indonesia bagaimana kemudian apa namanya utang-utang gaji pemain baik yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya bisa diselesaikan kita berharap seperti itu karena menurut saya gini ini kalau gak diselesaikan jadi dosa jariah pada akhirnya saya malah jadi berpikir jangan-jangan sepak bola kita ini gak maju-maju karena ada doa-doa yang terzolimi doa-doa orang yang terzolimi bisa seperti itu juga artinya kan ini kan entiti komersial PT Liga Indonesia Baru kan selama ini kan orang nih di klub juga kan seperti itu pilot atau gak punya duit gak bayar gaji besoknya pengurusnya ganti akhirnya lepas tangan seperti itu kan artinya ini harus dibenahi ya Pak PSSI ya mungkin kayak PSMS juga kita nuntur sekarang pasti mereka balikinnya gini ini bukan di masa saya itu pengurusnya bukan saya nih saya udah gak tau ini tapi kan bicara PSMS siapa yang terpengurusnya tetep aja bicara PSMS PSMS ya kan gitu ya harus tersaikan tapi kadang-kadang jangan-jangan apa namanya utang-piutang itu gak pernah dicatat sama manajemen klub yang namanya udah perusahaan karena dengan ganti manajemen pasti berubah lagi jadi akhirnya paling gampang cara seperti itu ya lu kalau lu gak mau bayar utang lu ganti manajemen aja kan bisa jadi seperti itu tapi kan ini jadi harusnya PR PSSI betul karena lisensi klub profesional kan itu ada 5 iya kan legalitas perusahaan kan PT apa namanya entiti komersial PT infrastruktur oke lah kalau infrastruktur kita masih bisa kerjasama dengan pemerintah daerah yang ketiga finansial iya kan keuangan kan keuangan ini kan terkait dengan apakah dia punya utang atau tidak gitu kan kalau kemudian dia punya utang dia harus ini kan harusnya sahamnya aja yang dijual kan betul nah tapi tanggung jawabnya harus dibayarkan misalnya dulu Pak Erik Tohir beli Inter Milan ditinggalkan hutang dia punya beban dong dengan hutang yang ditinggalkan oleh pengurus lama walaupun dia punya saham dia harus bayarkan itu kemudian yang ketiga aspek sporting pembinaan yang keempat kan SDM nah SDM yang ganti-ganti ini kadang-kadang akhirnya lari dari tanggung jawab betul dengan berubah orang lagi ya aja main lempar-lemparan akhir misalnya kalau seorang Jainal Anwar melihat verifikasi klub sepak bola Indonesia sekarang ini sudah sesuai dengan realnya atau belum kalau sekarang sih sudah sudah mulai ya sudah mulai lebih baik dari yang dulu ya karena udah mandiri mereka harus punya sponsor sendiri sudah gak dibantu dari APBD termasuk bagus dulu aja kan yang masih APBD aja yang udah jelas-jelas ada anggaran lah dari pemerintah masih ada aja yang tertunggak kalau sekarang kan gimana klub itu bisa menjual lah ya punya mereka punya manajemen yang bisa mencari sponsor sudah bagus lah bentuknya tapi kan kemudian verifikasi harus jelas apa sih yang kemudian membuat verifikasi ini akhirnya formalitas yang korbannya akhirnya pemain sebagai contoh ya kalau saya mencontohkan Kalteng Putra sudah beberapa kali itu kasus gaji pemain hampir setiap tahun selesai kompetisi kasus gaji pemainnya bermasalah kayak musim ini misalnya dia ada utang 629 juta yang harus dibayarkan kemudian NDRC memutuskan 292 itu pun belum dibayar gitu kan yang musim lalu tapi bisa ikut kompetisi itulah yang saya bilang apa ya namanya kalau bilang jadi regulasinya itu gak ketat jadi ah udah nanti gampang itu akhirnya boleh ikut kompetisi lagi kalau memang mereka ketat diregulasi sesuai meregulasi yang seperti itu gak boleh ikut harusnya oh kamu belum bisa menyelesaikan hak pemain 2 tahun yang lalu atau yang berapa tahun yang lalu gak bisa ikut kompetisi jadi pemain bola itu syarat pertama jadi pemain bola di Indonesia harus punya ilmu ikhlas dulu ya akhirnya ya karena seperti itu kan nah ini kan pengalaman dulu jaman APBD misalnya kontrak ini saya tanya sama kawan-kawan yang senior juga pernah gitu misalnya dia kontrak 800 juta setahun buat dia dapet 400 juta aja udah cukup gitu kan akhirnya emang kemungkinan dia udah berpikir paling gue dapet 400 dari 800 seperti itu kan dulu kan waktu jaman APBD gitu kan waktu klub-klub itu belum dalam bentuk perusahaan ya kan kebijakan ada di pengelola klub yang rata-rata adalah pejabat daerah nah kalau sekarang masih harus begitu kalau sekarang gak juga ya dulu kan kontrak dulu yang sekarang beda kalau dulu kan kita kontrak gak include kayak sekarang dulu kan kontrak berapa misalnya kalau contoh 100 juta kita kontrak gaji kita berapa kalau sekarang kan gak di include kontrak 300 mungkin di DP-nya 25% dibuka di kantong nego nya ya mungkin ada 50% sisanya dikasih digaji kalau dulu kan kita mungkin kalau bahasa Betawilang melak-melak di demuka kita ambil gede sisa digaji kayak gitu dulu akhirnya dulu juga banyak pemain yang akhirnya minta DP-nya di depan gede 40% 50% bahkan apalagi kalau pemain-main berpengalaman yang jam terbangnya sudah ini pasti minta saya bilang tergantung mereka negonya ada yang minta Pak alasan pasti mau bikin rumah Pak nih minta minta 5% udah di muka deh saya digaji gak apa-apa jadi dia ambil di muka dulu artinya dengan kalau dulu kawan-kawan tuh bilang gini kan kawan-kawan main gue mah yang penting udah dapet 50% udah yang lain ya siap ikhlas aja karena mungkin di perjalanan akan terjadi sesuatu yang diinginkan kan ya selamatkan dulu iya nah waktu itu sempet lapor ke AP gak tuh waktu kasus PSMS gak ya lapor AP tau kan AP tau punare waktu itu kan kita deketan punare juga saya bilang poh ini gimana kita lagi coba tapi kan ya gak ada karena mungkin mereka pikir PT Liga mau menyelesaikan iya waktu itu PT Liga mau menyelesaikan plus ada dalam tanda kutip ya yang tadi saya sebutkan lu masih pada main bola gak gitu oh saya memang agak keras waktu itu sama Pak Joko sempet saya bilang pak kalau memang gak semuanya saya gak akan mau tahan tangan di akhirnya PSMS gak jalan tapi karena temen-temen di belakang kita nah atau bang ini kalau abang gak tahan tangan kita gak dapat semuanya nih gak mungkin mau puasa mau lebaran gitu kan ya kalau saya gak mau kan kesian juga temen-temen di belakang akhirnya ya ayolah ya cuman itu sampai sekarang saya gak berpikir kok bisa gitu loh sudah mereka sudah berjanji sudah bikin komitmen jadi kalau sekarang membina SSB Montana ya Montaro Montaro ya gitu kan sempet gak digaji jadi kamu harusnya gak pernah ngajar gitu tapi kita hanya mengajarkan gimana menciptakan pemain yang punya attitude bagus punya personality yang bagus di luar kita melatih teknik skill pemain tapi kita menciptakan manusia-manusia yang memang punya karakter lah nah ini belakang kan selain pegang akademi sebagai mantan pemain banyak mantan pemain yang juga turun gunung langsung pegang-pegang akademi sekolah sepak bola selain itu kan NT ini ngelatih di Liga 3 kan di Selebes kan saya kurang banyak dapat informasi soal Liga 3 nih misalnya kalau Liga 3 itu manajemennya seperti apa secara umum mereka seperti klub Liga 1 cuman mungkin gak se-komplit Liga 1 lah ya ada beberapa yang gak ada tapi banyak juga Liga 3 memang target pasti mereka yang saya bilang tadi mereka udah siap secara finansial secara apapun udah siap mereka target mau naik Liga 2 itu yang enak tapi ada juga Liga 3 itu yang karena gue terdaftar di ASPROP Bang Namasu ikut ya harus siap ya apa adanya aja gitu apalagi kan ini pakai regional dulu panjang perjalanannya ianya juga cukup besar artinya apakah PSSI juga sudah waktunya memverifikasi klub-klub anggotanya gitu kan seperti yang di Liga 3 secara jadi dari awal itu udah masuk kompetisi profesional ya mereka harus sudah minimal punya tabungan lah yang untuk kemudian klub ini dibangun karena selama ini sejauh ini bahkan di Liga 3 nih mohon maaf ada juga yang kemudian klub tiba-tiba datang untuk dijual nantinya kalau lolos kan gitu itulah karena saya bilang jadi Liga 3 itu kan ranahnya ASPROP ya ASPROP juga harus verifikasi semua klub internal mereka betul minimal dalam berapa bulan sebelum digulir Liga 3 mereka harus verifikasi klub-klub yang ada anggota dia gimana siap apa enggak kalau buat saya memang ada tim yang target tapi di Liga 3 itu sebetulnya bagus buat pembinaan pembinaan karena jenjang dari usia 17 tahun dimana mereka untuk berkompetisi lagi selain ada klub elite pro kalau mereka enggak terpilih di Liga 3 kan mereka bisa main di Liga 3 sebetulnya usia-usia itu artinya itu verifikasi udah mulai dari situ betul harus dari situ jangan sampai kemudian verifikasinya juga formalitas yang pada akhirnya dari mulai level yang paling bawah kompetisi kita sudah bermasalah akhirnya dengan mereka kurang dana atau apa jadi enggak bagus kompetisinya efeknya banyak banyak negatifnya nantinya kayak gitu nah apa namanya ada jargon atau semboyan dari kawan-kawan semua kan ada diritamu diritaku eh diritaku diritamu gitu kan ya kan dulu sering tuh Api mensemboyankan itu apa itu penting juga untuk terus digulirkan itu itu sih kalau saya tengok di saat memang banyak klub yang enggak bisa menyesaikan hak gaji pemain makanya Api buat slogan seperti itu Punaryo bikin diritaku diritamu jadi ya enggak gajian ya sama dirita dia juga teman-teman semua ya cuman ya memang bagus loh tapi kan buat yang dibayarkan tapi kalau enggak sama aja sampai sekarang artinya harus ada yang memfasilitasi untuk sekarang ini agar bukan cuma pemain sebenarnya pelatih juga harus pelatih juga ada yang fasilitasi bagaimana gaji mereka harus dibayarkan betul tapi sejauh ini kan saya belum melihat kalau dulu di apa namanya di La Liga misalnya ada klub yang enggak gajian itu kompak tuh semua enggak mau main sampai ada kesepakatan saya pikir juga slogan itu seperti itu diritaku diritamu di saat banyak klub yang enggak bisa bayar stop semuanya pemain enggak mau main tapi kan saya pikir mereka punya pendaringan sendiri kalau gue enggak main gue stop dengan situasi klub dia mau target mau juara dengan gaji lancar kalau gue enggak main kan blunder buat mereka akhirnya kan enggak juga tetap jalan liganya terus saya berpikir wah stop nih dengan slogan seperti ini teman-teman enggak mau bermain dulu sampai semua klub menyesuaikan tapi kan tetap berjalan ya artinya kalau saya sih ingin mengatakan bahwa ini harus dijadikan acuan bahkan satu ketika misalnya ada problem harus dijalankan semua kompak makanya saya usulkan semua pemain anggota api jadi semuanya kompak gitu kan makanya saya bilang kan tadi bagus semua pemain harus terdaftar di HPI jadi apabila ada masalah bisa dibantu sama ini HPI ini jadi jargon drita kudritamu itu belum sepenuhnya jalan ya belum jalan karena kompetisi terperjalan kalau slogan itu bisa menyelesaikan semuanya sih enggak masalah kadang-kadang jadi parsial yang masalah yang masalah kan Liga 3 ngapain Liga 1 mogok yang masalah kan Liga 2 ngapain Liga 1 mogok gitu kan artinya ini yang kemudian saya menurut saya ya menurut saya entah jenial pendapat atau enggak sewaktu-waktu jargon ini harus dijalankan kayak di Spanyol gitu sehingga kemudian mau dia pemain besar enggak semuanya akhirnya kan melihat kalau ini industri nya enggak jalan nih gitu kan akhirnya kan ada kesepakatan yang buat oke kalau mulai saat ini yang enggak punya duit enggak boleh ikut kompetisi betul sehingga kemudian pemain main bola itu kan harus punya jiwa besar sebetul jiwa besar gini mau enggak pemain yang klubnya memang lancar dia target juara yang saya bilang tadi mereka mogok enggak mau main kan enggak mungkin klub gue lancar kok gaji gue gue mau juara nih dibanding kita yang enggak dibayar sudah sekian bulan tapi kita tetap gimana nih mau enggak dia seperti kita nih kalau dia stop enggak mau main buat kita semua enggak main ya mungkin bisa terbayarkan tapi dengan dia dibayar enggak mungkin mereka mau stop jadi harus ada solidaritas yang tinggi ya semuanya kayak kemarin misalnya Sahar Inanjar itu solidaritas cukup tinggi walaupun misalnya kalau dari segi gaji ya itu ya tidak sampai dua bulan belum dibayarkan dianya tapi kan ada pelatih yang empat bulan enggak dibayar ada pemain yang tiga bulan enggak dibayar mesur yang empat bulan enggak dibayar dia solidar untuk itu untuk akhirnya dalam tanda kutip terkesan jadi sasaran tembak dia pada akhirnya memang kalau kita mau maju paling depan dengan masalah ini kita akan disorot disorot provokator disorot sebagai orang yang yang enggak bagus lah padahal dia berjuang buat teman-teman ya sebetulnya ya kayak dulu kan berjuang di PSMS kan karena sebagai pemain paling senior kan biasanya pemain paling senior disorot wah ini pemberontak lah atau apa lah padahal kita berjuang memang buat hak kita gitu kalau loyalitas pasti kita loyal lah buat tim jadi one for all all for one itu harus kemudian ini karena sekarang kekuatan pemain ya ada di asosiasi pemain dan harus semuanya harus kompak karena kalau enggak kompak ya kita harus jadi objek terus pada akhirnya gitu kan sekarang kayak kalau tangan ini enggak bayar mau enggak Liga 1 berhenti kita enggak akan jalan nih Liga 1 enggak mau main kalau tangan belum dibayarin tapi Liga 1 juga ada sekitar 8 klub ya semua akan berpikir ke individunya yang saya bilang mau enggak mereka berkorban iya artinya ini PR besar ya buat sepak bola kita tapi Nal yakin enggak sepak bola kita ini bisa maju Nal dengan potensi yang kita miliki cukup besar ini saya yakin dan harus karena di belakang sana banyak anak-anak usia usia dini usia-usia remaja dan orang tua yang berharap mereka ingin menjadi seorang sepak bola karena sekarang saya udah terjun di usia pembinaan usia pengembangan pengembangan anak-anak usia mereka tuh punya harapan besar di sepak bola ingin anaknya menjadi semangat sepak bola dengan semangat berlatih mereka rela capek pulang sekolah berangkat latihan langsung punya harapan besar di sepak bola seperti itu artinya kan potensi kita sebenernya banyak di level grassroot cuma permasalahannya ekosistem kita yang belum sehat kali ya ekosistem bolanya lingkungan yang belum sehat harus dibuat lagi memang ya kompetisinya harus duduk-duduk lah bicara semua dari semua elemen duduk bicara paling penting sebetulnya ya pembinaan ini dulu yang dibenain kalau kita mau dapet pemain timus yang lebih bagus di pembinaannya tapi pembinaannya udah mungkin berjalan sudah mulai cukup bagus walaupun misalnya kita masih banyak apa namanya bank datanya yang gak ada pas masuk kompetisi kompetisinya beracun akhirnya potensi bilang lagi ya makanya saya bilang duduk bareng lu semuanya dikonsepin lagi kompetisi yang seperti apa sih yang bagus gitu loh dibuat liga karena makin banyak jam terbang tanding kompetisi makin bagus buat pembinaan ini nah terakhir kapan sepak bola kita ini bisa jalan kompetisi ya kompetisi bisa jalan mulus intrusinya jalan klub untung masalah itu semuanya saya bilang tadi kita bisa tarik nih masalah dari I.O nya nanti juga klub akan punya aset sendiri dengan kompetisi ini dengan bagus dengan dia ada pembinaan bagus mereka bisa nyiptain pemain klub itu sendiri mereka bisa punya aset aset bisa bukan tapi pemain asetnya dia bisa jual ke klub besar jadi aset mereka dari kompetisi ini kompetisi pembinaan kan yang bagus makanya gak semua klub liga Indonesia punya pembinaan iya 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 PCS Bali Persija mereka punya Dewa sekarang Irman punya Borneo FC iya Borneo sebetulnya harus punya walaupun di akademinya belum seperti luar tapi mereka udah berusaha gitu loh mereka dari pembinaan berjenjang terus nanti klub juga dengan ada aset pembinaan dia gak gak mahal-mahal buat beli pemain termasuk PSSI dan PT Liga harus tegas ya harus harus gak ada boleh negosiasi lagi karena itulah banyak aturan ini kita sih jadinya tibu-tibu seperti ini artinya ini PR buat PT Liga usulan dari General Anwar dan juga pasti masyarakat sepak bola Indonesia 2024-2025 musim depan semua aturan harus dijalankan karena dengan begitu kita akan bisa lebih cepat lagi industri sepak bola kita berjalan dan yang tentunya paling penting adalah hak-hak yang belum dibayarkan kalau menurut saya hak-hak yang belum dibayarkan dipasilitasi untuk kemudian bisa diselesaikan karena ya kalau bicara agama ini akhirnya jadi dosa saya tuh dari dulu saya berpikir tim nasional kita ini gak bisa berprestasi jangan-jangan ini karena ada dosa yang ditinggalkan ketika Mursid FND merasa sebagai korban waktu itu kan sehingga kemudian kita perlu datangin Mursid FND untuk kemudian meminta maaf agar sepak bola kita buat prestasi termasuk kompetisi kita buat pemain-pemain yang gajinya belum dibayarkan ya bisa diselesaikan agar jadi oke lah pemain bisa ikhlas belum tentu anak istrinya ikhlas kan itu yang saya bilang belum tentu yang di belakang kita ini bisa terima bisa terima gitu karena kemajuan sepak bola itu unsur-unsur di belakang non teknisnya itu yang sangat penting untuk dibenahi gitu karena doa dan harapan mereka di rumah suaminya kerja jauh ninggalin keluarga dan itu pengorbanan main bola yang sangat berat jadi dulu waktu jadi main bola itu setahun berapa kali ketemu anak istrinya kalau saya kan dulu memang gak pernah mau jauh mainnya pas mulai terakhir-akhir baru kita ke Medan Surabaya ya kalau kita main luar jarang ketemu lah karena kan anak mungkin udah sekolah gak mau kita pindahin lagi ya paling sebulan sekali atau dua bulan sekali baru ketemu nah ini kunciannya nih waktu pertama kali jadi pemain profesional gajinya berapa pertama ya itu waktu itu di Plita kita kan ada di junior yang saya bilang tadi Plita punya pembinaan naik ke senior itu kecil lumayan satu setengah dulu satu setengah kan artinya satu setengah dulu sekarang kan pemain-pemain muda kita harganya udah cukup lumayan menjanjikan ya ya paling kecil 5 juta lah gitu kan sebagai pemain junior artinya ini kan juga ya pemain jangan cuma juga menuntut gaji tapi juga nangkatin kualitas kan betul tapi kualitas bisa dijaga kalau gajinya lancar jadi jangan sampai kemudian gaji gak lancar disalahkan pemain dan dijadikan alasan untuk tidak bayar gaji saya beberapa kali gak yakin kalau pemain bola itu gak tampil maksimal di lapangan gak yakin karena itu hidup mereka gitu kan karena buat mereka setiap pertandingan adalah final setiap pertandingan adalah menjual diri dia karena dengan dia main baik akan banyak klub yang melihat gitu dan saya bilang dengan pemimpinan kita juga di usia ini kalian jangan pernah melihat uang dulu prestasi dulu dengan prestasi insyaallah harga naik dulu juga saya sering beberapa kali main sama pemain-main atau kawan-kawan yang masih di U19 saya bilang sama dia kalau kamu mau jadi lu mau jadi pemain lu jangan bangga jadi masuk klub besar tapi cadangan pendingan lu masuk tip kecil gaji kecil tapi main karena dari situ harga akan naik daripada kemudian harga tinggi gak pernah main-main akhirnya musim berikutnya gak dipakai di klub hilang gak bisa main dimana-mana betul jadi terakhir lah pesen buat sepak bola Indonesia yang sekarang lagi bergulir di kompetisi awal ada pesennya pesennya tetap semangat di sepak bola berkompetisi mudah-mudahan kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi lebih berkembang lagi lebih bisa mendunia lah prestasinya jadi naik pemainnya bisa gak cuma bermain di Liga Indonesia tapi bisa main di Liga-Liga luar kalau ada ujian-ujian gak gajian kemudian ditawarin atau skor pertandingan gimana? itu yang menjadi rusak sebetulnya itulah karena saya bilang tadi kan dengan klub yang gak sehat akan banyak oknum negatif yang masuk disitu itu yang bahayanya artinya kompetisi kita harus dilindungi dari ini ya betul tapi kalau semua tim sehat tim lancar itu gak akan bisa tapi dengan klub yang memang gak sehat timbulnya banyak pasti oknum yang masuk seperti itu itu yang rusak di Indonesia betulnya jadi pilihannya apa? klub yang gak sehat diikutkan kompetisi atau dicoret aja dari kompetisi? menurut saya gak usah diikutkan jadi biar pemain juga aman tuh PSSI denger ya PT Liga Indonesia kalau musim depan secara verifikasi tidak lolos jangan dipaksakan untuk ikut kompetisi tujuh gak nah kalau harus ada klub-klub itu harus ada bank garansi untuk menjamin agar gaji pemain bisa lancar seharusnya seharusnya kompetisi Liga-Satu misalnya bank garansi deposit kalau mereka gak bayar minimal depositnya perlu itu sebuah saya PSSI denger lagi saran dari Yenal Anwar perlu tahun depan harus ada deposit dari klub-klub peserta Liga untuk menjamin bahwa kompetisi berjalan lancar dengan uang yang ada karena pemain akan lebih totalitas lebih mereka bermain dengan semuanya lancar mereka gak mikirin gaji lagi kalau mereka gak gajian main bola belum gajian keluarga gimana pasti mereka akan gak fokus tapi kalau semuanya lancar mereka total fokus di pertandingan di latihan mungkin bisa lebih bagus lagi artinya bisa 200 kali lipat dikeluarkan semua energi main bolanya karena terfasilitasi semua kebutuhannya dan ketika mereka dituntut kewajibannya mereka akan berikan sepenuhnya klub kan pasti minta saya udah ngasih kewajiban gaji sekarang apa yang kalian kasih pemain kan seperti itu sekarang kalau pemain kita udah latihan udah tanding sekarang hak kita kita minta gak ada oke Nal terima kasih banyak nih bagi-bagi pemikiran yang luar biasa dan saya pikir ada catatan penting dari Yenal Anwar yang perlu diperhatikan oleh federasi kita bahwa ke depan kalau sepak bola kita ingin levelnya naik lebih cepat sekarang kan ranking kompetisi kita aja nomor 26 di Asia kan artinya dulu kita eranya Yenal Anwar ini ranking 8 artinya ada hal yang kemudian mundur turun dan salah satunya penyebabnya adalah soal gaji pemain yang belum dibayarkan semoga PSSI dan PT Liga Indonesia bisa memfasilitasi hal ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan secara baik-baik tidak perlu juga harus lapor-lapor polisi sebenarnya kalau bisa dikeselaikan dan hutang-hutang yang sebelumnya juga kepada pemain-main yang sekarang sudah pensiun itu juga sebaiknya dipikirkan juga agar kemudian mereka juga bisa melihat bahwa sepak bola kita ini ke depan akan lebih baik tentunya dan semua dua pemain bola pasti ingin prestasi sepak bola kita meningkatin pasti dan pemain bola pasti menginginkan ada yang melewati levelnya dia karena bola itu bukan pelatih silat kalau pelatih silat ilmu kunciannya gak akan dikasih takut dikalahkan tapi kalau pemain bola pasti diberikan karena ingin mereka bisa lebih baik dari kita lagi lebih baik dari sebelumnya ini harapan dari Jurnal Anwar terima kasih atas perhatiannya salam terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati